Kami tidak perlu mengejar juara untuk menghasilkan uang, tapi kami mengejar karakter juara. Satu aksi itu mengalahkan seribu kata-kata. Untuk perbuatan, bukan hanya bicara. Untuk jadi lebih baik dari kemarin, kalau kemarin saya duduk dan saya menghabiskan 5.000 rupiah, kenapa tidak hari ini saya duduk dan saya menghasilkan 5.000 rupiah? Hey gengs, kembali lagi di Aresta Poche! Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kami kedatangan bintang tamu yang cukup fenomenal di kalangan muda-mudi kota Bejawa. Kita akan menggali lebih dalam, akan tetapi awalnya ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Akunem, bisa dipanggil Ansil, dan teman saya? Saya namanya Rito Marung. Mungkin teman-teman baru melihat pertama kali saya berada di podcast ini. Sebenarnya kami bagian dari dalam tim. Saya selama ini sudah sampai episode kelima, saya di belakang layar. Pada kesempatan ini, saya dipercaya menjadi Hoax. Namanya Rito Marung, tapi panggilan yang keren biasanya di Aresta itu Pochi. Pochi Flores, kalau tidak Pochi Aresta. Itu namanya saya. Oke guys, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita kedatangan bintang tamu yang cukup fenomenal. Kenapa kami katakan fenomenal? Itu pasti ada sebabnya. Oleh sebab itu, tanpa memperpanjang kata, saya mempersilahkan untuk... Saya panggil kakak, kuc, atau abang, biar lebih enak. Mana-mana, semua enak nih. Saya panggil Kuc Jawa, biar lebih familiar. Karena di Ngada ini, kuc jalan kota Bejawa, teman-teman sering memanggil Kuc. Oke, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pochi, ya. Pochi dan Asil. Asil, ya. Enak. Namanya sih sebanyak inovasi, tapi memang kelihatan ya. Ini podcast-nya punya banyak inovasi. Dan itu hal yang baik sekali untuk kita, terutama di kota Bejawa ini. Baik, perkenalkan nama lengkap Rudolf Akroswogo. Biasa dipanggil di sini Rudy. Ada yang panggil Kak Rudy, ada yang Coach Rudy, atau apapun sebutannya. Saat ini, saya sebagai owner dari Rumpun Bambu Digital Printing, atau juga UD Rumpun Bambu, dan juga sebagai Ketua Perbasi Persatuan Basket Seluruh Indonesia di Kabupaten Nada. Juga sebagai salah satu anggota dari seluruh lingkungan konsultan. Dan saat ini juga menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Nada. Jadi itu perkenalan singkat. Jadi kita akan masuk ke topik yang pertama, Kak Rudy. Ya. Jadi yang pertama ini kita berbicara mengenai Rumpun Bambu. Kak Rudy ini, pada awalnya itu membangun Rumpun Bambu di tahun berapa? Oh ya, sebelum, terima kasih Mas Akon. Maaf ya, saya sangat. Oh, boleh. Mas Akon, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Rumpun Bambu, ini kita cukup tertarik dengan Rumpun Bambu. Kalau tidak salah ya, Kak Rudy, Rumpun Bambu ini nama yang cukup familiar. Di kalangan masyarakat Bejawa, kalangan yang ada lah. Paling khusus di masyarakat Bejawa ya. Kalau tidak salah, alamatnya di Leksoro ya. Di Leksoro ada percetakan yang namanya Rumpun Bambu. Jadi ini, setiap hari itu selalu ramai. Ramai kenapa? Karena banyak sekali anak-anak sekolah. Kalau tidak salah, anak sekolah itu banyak sekali yang ada di Rumpun Bambu. Dan saya lihat yang kami amati, pekerjanya lebih banyak anak-anak sekolah. Kira-kira apa? Rumpun Bambu ini selain percetakan itu, kira-kira asrama kah? Atau apakah? Bisa dijelaskan oleh Kak Rudy mengenai Rumpun Bambu? Soalnya dari pihak-pihak luar kan hanya tahu sepintas tentang Rumpun Bambu itu hanya sebagai tempat fotokopi atau dan lain-lain. Baik, terima kasih ya. Kalau tanya tahun terbentuk, dia sebenarnya terbentuk secara resmi itu 15 Maret 2007. Jadi ini sudah 16 tahun ya? 16 tahun. Dan kalau mau tanya ide awalnya, sebenarnya ide awalnya hanya sebagai komunitas biasa. Karena dulu di sana itu bukan dinamakan Rumpun Bambu. Tetapi sering orang bilang itu base camp, tempat kumpulnya anak muda. Jadi saat kita sering kumpul bersama, kebetulan kita juga aktifkan kegiatan-kegiatan di gereja. Jadi tempat untuk latihan kor, tempat untuk buat rantangan, terus tempat untuk bermain. Jadi di situ awal namanya base camp. Jadi orang selalu bilang kita ke base camp. Jadi istilah base camp itu yang terkenal. Terus dengan berjalannya waktu, kita juga punya keinginan. Waktu itu saya umumkan kita karena ide ini bukan lahir dari saya sendiri. Tapi dari beberapa teman-teman yang memang tergabung bersama. Kita mulai dengan, kita mulai dengan ya awal mulai dengan pengetikan. Melayani fotokopi, pelan-pelan berada pengetikan. Akhirnya ada satu waktu, saya ingin dia berkembang lebih besar. Dan kita berbuat apa saja untuk itu. Jadi mulai dengan kredit, mulai dengan tutup. Tapi nama belum terbentuk. Karena masih usaha kecil-kecilan seperti fotokopian. Akhirnya di satu waktu kami diskusi mengenai nama. Kalau nama ini memang ada beberapa filosofi. Kebetulan sebenarnya saya sendiri itu mengusulkan nama itu mitra. Eh, sorry bukan, bukan mitra. Mutiara. Namanya mutiara. Mutiara ya? Karena mutiara itu berdasarkan latar belakang, mutiara itu terbentuk. Karena ada benda asing yang melukai tubuhnya. Saat tubuhnya terluka, dia akan membentuk lapisan yang membungkus luka itu. Yang disebut nakre atau lapisan mutiara. Sehingga terbentuklah mutiara yang indah. Itu sebenarnya dari luka, dari sakit, dari kesulitan. Sehingga dihasilkan mutiara yang bernilai tinggi. Itu ide dari mutiara. Tapi ada satu teman kebetulan saya bisa sampaikan disini namanya Elpidus. Elpidus ya? Elpidus. Pasti kamu juga kenal, apalagi area kota Bejawa dan luar juga kenal. Elpidus itu dia katakan bagaimana kalau namanya rumpun bambu. Dengan dasar bahwa bambu di Bejawa ini bukan seperti bambu di tempat lain. Bambu di Bejawa itu dia akan hidup bagus, kuat, berkembang. Kalau dia tergabung dalam merumpun. Bukan sendiri-sendiri. Sama seperti kita, kita akan kuat. Kalau kita tergabung. Bukan sendiri-sendiri. Sehingga kapan kita jadi besar? Karena ada yang support. Atau yang kecil akan tumbuh menjadi lebih cepat dan berkembang. Kalau saling mendukung satu sama lain. Sehingga saya bilang kayanya itu yang lebih pas. Sehingga kami mulai namanya rumpun bambu. Oke guys. Jadi luar biasa ya. Dari rumpun bambu ini punya nama dan artian secara yang panjang juga. Dari mutiara. Jadi dari Kak Udi yang menyampaikan tadi bahwa ini berangkat dari luka ya Kak Udi. Jadi menarik juga ya. Mas Akut. Bagaimana dari luka dia bisa dengan yang seperti Kak Udi katakan tadi bahwa Kalau kita bersama akan indah pada waktunya. Kurang lebih seperti itu ya Mas Akut. Bagaimana selanjutnya dari Mas Akut mungkin. Jadi di dalam rumpun bambu itu tuh pada awalnya tuh berapa orang Kak Udi? Jadi kalau awalnya tuh disana tuh karena seperti yang tadi saya bilang itu tempat kumpul. Jadi sebenarnya seperti tidak secara resmi dia ada. Jadi awalnya itu kita kerja bersama. Kalau ada hasil kita bagi bersama. Hanya dengan berjalannya waktu semakin lama mulai terbentuk manajemen. Bagaimana mulai supaya karena usaha ini kelihatannya semakin lama semakin berkembang. Kami memang mulai banyak. Mulai dari buat pakan ternak. Terus habis itu bergerak ke digital printing. Bergerak ke tambak. Jadi banyak hal memang yang dibuat. Dan yang terus berkembang secara kontinu itu dipercetakan. Sehingga mulai. Ya saya sendiri sudah mulai berani untuk meminjam uang. Jadi kita pinjam uang di kooperasi. Kita beli mesin. Kita pinjam uang di bank. Kita beli mesin. Kita biaya operasionalnya. Jadi dia berkembang dari waktu ke waktu. Dan memang syukur juga. Kita juga tidak bisa diprediksi ya. Sebenarnya bukan rencana untuk usaha secara luas. Hanya sebanyak tempat kumpul yang jangan menyusahkan orang tua ya. Sebab jangan sampai kita minta terus uang di orang tua. Jadi akhirnya dia berkembang terus. Terutama di bagian digital printingnya. Jadi akhirnya makin lama dari hanya beberapa orang. Dua tiga orang. Akhirnya dia berkembang menjadi lebih besar. Dan akhirnya sekarang ya kita bisa ada di sana sekitar. Yang bekerja sekitar 14 orang. Dan yang tinggal sekitar 16-an orang. Jadi ada sekitar 30-an orang. Yang bersama di sana. Begitu. Oke guys. Jadi itu. Rumpun Bambu. Tadi. Kau di juga ini satu hal yang cukup menarik. Seperti yang kau dikatakan tadi. Bahwa di sana itu. Kau di. Tidak bekerja sendiri ya. Kau di. Jadi kalau di Rumpun Bambu ini. Ada struktur yang jelas ya. Manajemen ya. Ya. Manajemen. Manajemen yang jelas. Sehingga terarah lah. Ada koordinir. Jadi. Menurut kami sangat luar biasa ya Kau di. Dari awalnya. Dari mutiara tadi. Berkembang menjadi Rumpun Bambu. Itu sudah berjalanan waktu. Kurang lebih 16 tahun ini ya Kau di. Ini saya. Oke. Itulah perkenalan sikah dari Kak Kau di. Jadi. Bagaimana Kak Kau di bisa merangkul. Anak-anak untuk bekerja di Rumpun Bambu. Baik. Apakah kena. Kak Kau di pertama merangkul. Di seputaran lingkarannya Kak Kau di. Atau. Langsung kepada R. Pilih yang A. Karena yang A ini dia rajin. Pilih yang ini. Karena ini dia ini cepat. Atau bagaimana Kak Kau di? Baik. Sebenarnya kalau di tempat. Di Rumpun Bambu ini sebenarnya. Hampir tidak ada seperti yang namanya seleksi. Biasanya ada seleksi tapi seleksi alam. Jadi. Anak-anak yang memang kita. Ada beda visi ya. Kalau di sana memang saya ingin. Melihat anak-anak yang tidak mampu. Melihat potensi anak-anak yang tidak mampu. Untuk kita. Bersama. Buat bagaimana dia mampu. Jadi. Sebenarnya kemampuan itu. Dia lahir. Bukan hanya. Karena. Faktor. Pendidikan semata. Tapi ada. Ada namanya pendidikan. Ada yang kita latih. Skillnya. Dan ada kita latih. Etitudenya. Jadi ada tiga hal itu yang. Kita buat untuk bisa berkolaborasi. Membentuk. Satu. Ya kami bisa bilang. Manusia baru. Atau membentuk satu. Mindset baru. Sehingga. Kalau mereka sudah mulai terbentuk itu. Sebenarnya di sana hanya jadi sarana. Sarana pembentukan mindset baru. Kalau mereka ternyata sudah mampu. Untuk bisa berdiri sendiri. Itu. Visi kami. Tercapai. Jadi kalau saat-saat mereka keluar. Dan mereka bisa membentuk suatu usaha sendiri. Bisa menjadi. Entrepreneurship baru. Seperti yang adik-adik mereka sebut. Di. Gimogamo. Dan yang lain tadi. Itu sebenarnya sudah. 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 Tujuan sudah mulai tercapai di situ. Sehingga. Adik-adik di sana memang terbentuk. Secara yang. Kebetulan kita aktif di basket. Jadi ada anak-anak yang kita laki dan kecil. Ternyata mereka ingin untuk terus bersama. Dan ingin bisa. Berkarya secara lebih baik. Mungkin seperti tadi yang dikatakan. Kita buka ruang untuk itu. Sehingga mereka punya ide. Mereka punya inovasi dan kreasi. Bisa mereka buat. Nah itu. Kita wadahi itu. Dan sama-sama kita coba. Capai tujuannya. Jadi tidak ada. Apa yang namanya. Oh ini ada yang bagus. Ini apa tidak. Yang paling keren itu. Kalau untuk saya. Kalau misalnya kita dapat harta. Karena warisan. Baik juga. Tapi tentu saja kepuasan itu ada. Kalau harta itu kita peroleh. Karena kita bekerja keras. Karena kita berupaya dari nol. Dan kita capai itu. Itu tentu saja kita punya rasa puas. Rasa memiliki. Jadi lebih tinggi. Itu. Kalau itu yang saya selalu ingin ada di. Jiwa adik-adik di Rumpumbang. Oke. Luar biasa. Jadi kita minum dulu. Oh iya Kak Udi. Oh iya Kak Udi. Tapi kita tidak enak. Kita belum minum nih. Oh ini kemarin. Baik. Pas nih kopinya. Kopinya mantap. Oke. Kak Udi. Kita lanjut ya. Oke. Jadi Kak Udi ini. Oh iya. Tadi saya. Belum sempat. Bertanya tadi. Kak Udi ini juga tidak salah. Gens. Sebagai ketua ya. Ketua Perbasti Ngada. Atau Persatuan Basket ya. Iya. Perbasti Ngada. Dan yang baru-baru ini. Mengantarkan SMA Regina Patis Bejawa. Menjuarai kompetisi DBL ya. Mas aku deh. Itu kira-kira bagaimana. Langkah awal dari Kak Udi membentuk. Sampai mereka bisa meraih juara. Dan bisa. Ya. Booming lah. Itu kira-kira bagaimana. Jadi begini. Jadi sebelum kita sampai ke situ. Tentu kan. Hobi kan ada banyak kok. Kenapa Kak Udi memilih hobi basket. Gila ya. Sebelum kita melanggar lebih jauh. Pertama dulu hobinya. Apa dulu basket. Kenapa dari. Ada sipek bola. Ada lari. Segala macam. Kenapa Kak Udi lebih memilih basket. Memang kalau pertanyaan itu cukup sulit ya. Jadi asli. Cukup sulit karena. Sejak waktu saya SMA. Sama saya kenal basket itu. Baru kelas 2 SMA. Itu diperkenalkan oleh teman-teman. Kemudian ada Pak Guru di SMA Negeri. Sama teman. Kami juga alumni. Saya alumni SMA Negeri. Dengan Pak Iman Baba mereka. Jadi mereka sebenarnya memperkenalkan basket. Dan memang yang anehnya. Ya itu tadi seperti yang mungkin ya. Jatuh cita pada pandangan pertama. Jadi. Jadi mungkin. Saat saya lihat basket. Dan mereka perkenalkan itu. Saya langsung susah untuk lepas dari basket. Karena waktu itu sebenarnya saya keeper. Saya keeper untuk bola kaki. Bahkan. Saat kami bertanding. Saya jadi keeper inti di SMA. Jadi bahkan untuk pertanian-pertanian resmi. Saya sudah mulai turun. Tapi. Saya sendiri tidak mengerti kenapa. Walaupun saat latihan. Saya dengar itu bola basket di sana. Saya langsung pindah ke sebelah. Sampai pernah satu waktu. Lelakan Bu Guru olahraga. Bersambung. Tidak boleh begitu. Ini kita adalah latihan nih. Tapi. Saya juga tidak tahu kenapa. Saya langsung pindah ke sana. Dan. Akhirnya. Saya terus bersama-sama dengan. Teman-teman yang di basket. Walaupun tidak banyak dulu. Hanya kakak-kakak. Mereka. Dengan saya. Hanya memang. Saya rajin sekali untuk. Berlatih. Dan bermain basket. Itu terjadi terus. Sampai dengan kuliah. Dan saya sendiri tidak mengerti. Kenapa basket. Tapi yang itu tadi. Dia seperti ada cinta. Cinta karena kita tidak tahu kenapa ya. Dia ada alasan apa. Tapi kita langsung. Suka terus. Cinta datang tanpa diundang. Jadi teman-teman. Kaudi ini awalnya dari. Cinta ya. Tertarik terhadap basket. Dan awalnya Kaudi kipir. Oh ya sabar ingat. Kaudi juga juru. Sering kipir. Kalau paling masih ingat. Kaudi. Kipir OEM. Kami mungkin masih SMP. Karena basket tidak ada. Ya. Tidak ada instasi. Tidak ada instasi. Dan. Kaudi waktu itu juga. Luar biasa. Karena basket ini. Kami sering. Kalau kami sering main. Kaudi jaga itu. Sore-sore itu rajin sekali. Kalau tidak salah Kaudi. Dan kami amati juga. Kaudi dulu juga. Itu sering bimbing. Anak-anak SD kayak gini ya. Itu. Kami mengamati. Kaudi bimbing itu. Dari SD. Ketika SMA itu. Mereka juga termasuk dalam. Skuad yang Kaudi bawa di Kupang ya. Itu salah satu. Setelahnya. Jangka panjang juga ya. Kaudi bisa mendidik mereka. Itu kira-kira. Jadi. Bagaimana kalau. Jadi sebenarnya. Awal dulu. Ini kebetulan. Kalau tujuan utama. Dari. Rumpun bambu itu sendiri. Ataupun komunitas di basket. Sebenarnya tujuan terus terang. Saya sebenarnya tidak terlalu suka. Lihat saya dan teman-teman. Hanya duduk. Hanya duduk di deker. Hanya duduk santai. Artinya duduk tanpa buat apa-apa. Tapi sekarang ini. Kayaknya tidak ya. Sekarang ini. Kayaknya duduk di deker. Soal diskusi yang berbeda. Jadi. Penting juga duduk di deker. Jadi. Kalau duduk. Huruh-haruh. Dan saya tidak suka. Jadi. Makanya. Wadah yang saya bentuk. Seperti dulu. Yang mereka bilang. Base game itu. Atau rumpun bambu sekarang. Ataupun di komunitas basket. Sebenarnya wadah untuk itu. Kita wadah bermain. Tapi. Bermain yang saya sendiri. Tidak duga bahwa. Ada jalurnya. Karena kan basket. Kalau bola kaki ya. Kita bisa ada. Kesempatannya. Main di luar. Atau main di desa-desa. Main di. Kota lain. Tapi kalau basket ini agak sulit. Kita mau main di mana ini. Kadang-kadang kita mau main di Endajur. Cari teman susah. Main di rutin tidak ada. Jadi kita agak sulit. Tapi. Yang saya heran ternyata. Apa ya. Konsistensi ya. Konsistensi dalam. Dalam olahraga ini. Ataupun dalam komunitas ini. Yang akhirnya. Masanya mereka rintu. Ini kan belum ada DBL. Belum. Belum. Tapi ada di masa yang berikut. Di tahun 2015. Itu ada. Dan akhirnya. Kita. Nekat untuk jalan ke sana. Tapi seperti tadi yang ditanyakan. Mungkin saya ceritakan. Bahwa DBL itu sebenarnya. Developmental Basket League. Jadi liga basket untuk pelajar. Untuk orang-orang yang berkembang lah. Dan. Kompetisi yang kami ikut. Itu sebenarnya kompetisi level nasional. Hanya dilakukan per wilayah. Jadi itu wilayah East Nusa Tenggara. Atau Nusa Tenggara Timur. Dalam. Dalam wilayah itu. Nanti akan. Di rekrut. Yang namanya MVP. Atau Most Valuable Player. Pemain terbaik. Yang akan. Dibawa. Ke Surabaya. Di camp. Di sana di camp. DBL camp di Surabaya. Itu akan diseleksi ke Amerika. 12 putra. 12 pintri. Begitu juga. Dan coachnya. Jadi sebenarnya ajang ini. Ajang yang cukup bergengsi. Dan. Mungkin bisa dilihat. Bisa dilihat dari live streamingnya. Iklannya semuanya itu. Acaranya cukup. Bergengsi. Tetapi. Kalau. Di komunitas yang kami bawa itu. Tujuan kami bukan di situ. Bukan hanya masalah bahwa. Dia akan terpilih. Dan ini bukan. Tetapi tujuan lebih adalah. Sebagai sarana. Pembentukan karakter. Jadi di basket itu. Kita bisa lihat ada disiplin. Ataupun ada kerjasama. Ada. Ada. Kerja keras. Dan terutama. Di basket itu ada time. Wah. Saya sukanya di basket itu ada time. Kenapa. Kita buk otak. Harus cepat berpikir dalam detik. Bukan dalam menit. Dalam menit. Kamu sudah terlambat. Dan sudah selesai. Wah. Sehingga. Dan. Harus berubah. Dan harus terus berubah. Taktik dan strategi itu. Dalam detik. Sehingga benar-benar. Melatih. Inovasi otak. Itu yang benar-benar. Bikin sebenarnya. Saya jadi. Suka sekali dengan basket. Dan secara tidak sadar. Terakhirnya terbentuk. Kalau. Sampai ke. SMA Regina. Itu sebenarnya cerita. Mungkin seperti. Dito yang tahu. Dulu di bantai. Akhirnya Pak Erdin. Yang datang. Dan minta. Untuk melatih secara khusus. Tapi memang. Sebenarnya. Saya tidak terlalu tertarik. Untuk melatih secara khusus. Karena dari dulu. Tujuan dari komunitas adalah. Merangkul semua. Anak-anak muda. Mau dari STM. Mau dari SMA negeri. Atau SMA lain. Ataupun dari yang luar. Jadi. Itu keinginannya. Tapi itu kadang-kadang terjawab. Karena selain DBL. Basket ini. Saya juga biasa membawa tim. Untuk pekan olorraga provinsi. Dan syukur. Untuk putri. Sering sekali meraih emas. Kalau untuk putra. Yang terbaik. Baru kita dapat di. Perunggu. Untuk medali perunggu. Kita sudah capai itu. Untuk putri. Sudah hampir dari awal. Keikutsertaan kita itu. Kita sudah biasa meraih emas. Untuk yang di putri. Tapi memang sering saya bilang. Di anak-anak begini. Sampai kapan olorraga itu. Hanya di arah batasnya. Tapi jangan-jangan lupa. Itu hanya sebagai sarana. Pembentukan karakter. Bukan jadi. Tujuan. Jadi. Saat kita pergi ke kupang. Atau kita pergi ke daerah tertentu. Yang saya bilang. Dengan basket. Kita bisa lihat kemajuan. Suatu kota. Lihat di sana bagaimana. Ada KFC. Bagaimana. Ada. Aneka kuliner. Yang sebenarnya. Bisa jadi. Modal. Bisa jadi. Sumber inspirasi. Bagi anak-anak muda. Sehingga mereka pulang. Kenapa tidak bisa kita tiru itu. Kenapa kita hanya. Selalu jadi. Konsumen. Kapan kita jadi. Produsen. Sehingga kita bisa. Punya penghasilan lebih. Sehingga kita bisa. Bekerja dengan lebih baik. Karena tujuan dari semuanya itu. Kita persiapkan. Generasi kerja. Generasi yang bisa. Menghasilkan sesuatu. Bukan. Generasi yang. Hanya. Meminta sesuatu. Oke. Luar biasa. Jadi dalam. Beberapa kompetisi itu. Sudah lima kali. Atau. Yang juara. Kalau untuk DBL. Putri itu. Sudah enam kali. Kalau untuk. Pekan olahraga provinsi. Itu. Sudah. Sekitar. Tiga atau empat. Budali emas. Yang kita sudah. Raih. Di putri. Sedangkan. Pera. Perunggu itu. Oleh tim putra. Luar biasa. Luar biasa. Jadi begini. Kalau bisa. Dan baca. Di salah satu media. Di setiap kompetisi. Itu kan. Kita kan sudah juara. Iya. Dan di. Hadiah yang dari hasil kompetisi itu. Tidak sebanding dengan. Pengeluarannya. Dari Karudi. Menggelotorkan banyak uang. Tidak sebanding dengan. Hadiah yang didapatkan. Itu. 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 Itu yang saya petik. Dari. Akunem. Bicara tadi. Jadi. Kira-kira. Karudi ini. Men siasati itu. Itu bagaimana? Kira-kira. Seperti Akunem. Bicara tadi. Ya. Kami baca sih. Kami sebagai netizen. Tersalah juga. Sebagai netizen. Sering mengamati media sosial. Itu orang bilang. Kadang-kadang. Kenapa juaranya hadiahnya segini? Sedangkan kita ini. Sering bertanding ke ibu kota provinsi. Itu hitung sejajah. Kau di. Jangan makan minum ya. Transportasi. Iya. Tuh. Penginapan sampai di sana. Bagaimana perlengkapan. Apalagi membawa. Bukan hanya satu-dua orang. Kau di. Satu squad. Bahkan ada yang denser juga ya. Kau di. Dalam satu-dua orang. Iya. Ada yang denser juga. Apasal masalah. Kira-kira nih. Bagaimana Kak Udi ini bisa membackup itu. Itu yang kami penasaran. Bukan cuma satu kali. Bukan cuma satu kali. Cuma satu kali. Tapi ini. Tiap kali. Kalau SMA Irvingda ikut partisipasi di provinsi itu. Kak Udi selalu membawai. Itu kira-kira bagaimana ya Kak Udi. Kalau secara perhitungan. Pasti. Kita kalah ya. Kalau secara ekonomi. Secara ekonomi kita kalah. Tapi ini hal yang. Kami pingin gali dari Kak Udi. Mungkin Kak ada sponsor ke. Atau mungkin dari perbahasing ada. Ada bagaimana. Atau ya. Terus jadi Kak Udi sudah. Baik. Terima kasih. Kalau dari pengalaman. Sebenarnya. Selalu ada. Kalau yang lalu-lalu. Kalau untuk tahun ini memang pemerintah dalam keadaan sulit. Tapi biasa yang lalu tuh. Pemerintah juga ada kontribusi. Untuk membantu. Walaupun tidak bisa secara total. Tidak bisa semua. Karena ada banyak yang diurus. Sedangkan kalau untuk pergi itu. Memang kita punya kiat-kiat tertentu. Contohnya kan begini. Ya kita biasanya. Ini OMK dulu. Kita cari buat rantangan top. Oh iya. Rw. Rw teman-teman. Jadi sebenarnya. Itu salah satu cara. Untuk cari dana. Dan kita punya beberapa trik. Untuk cari dana. Seperti itu. Dan. Jadinya sebenarnya. Saat pergi kemana-mana. Memang jadi tidak susah sih. Mungkin juga dulu kita di OMK. Biasa jalan nih. Kemana-mana sih. Kita bisa jalan. Sejalan. Sebenarnya tidak adalah. Kalau menurut saya. Tidak ada yang tidak bisa dibuat. Tidak ada yang. Tidak bisa dibuat. Terus. Tadi ada pertanyaan menarik. Untungnya tidak ada. Itu yang aneh. Kalau kita ikut pertandingan. Biasanya kalau di. Nari keokap. Atau. Beberapa kejuaraan. Sebenarnya menari itu di hadiah. Tapi saya. Barusan saya bertanya ke. Adik-adik yang ikut. Ada kebelan. Ada salah satu cabung. Olahraga dan mereka mendapat. Uang cukup besar. 7 sampai 10 juta. Terus saya tanya. Setelah. Satu bulan kemudian. Itu uang dimana? Dan. Bilang. Sama kau tidur. Udah diam. Sama kau belom itu. Kau tidur saya jawab. Karena saya tahu. Itu uang sudah habis. Ya mungkin dipakai keluarga. Mungkin juga dipakai. Teman. Atau kamu pakai sendiri. Dan uang itu sudah habis. Itulah beda. Cara berpikir. Yang saya berikan. Ke adik-adik. Ini namanya. Investasi. Kalau. Seperti itu. Itu namanya. Kompetisi. Untuk. Cari juara. Dan cari hadiah. Kalau ini. Ini. Investasi. Kalau kita bilang. Investasi itu. Dia. Bagannya itu seperti ini. Ini titik nol. Kalau investasi. Berarti kita ada di bawah dulu. Titik minus. Ada di titik nol. Dan akhirnya. Kita mulai beranjak. Tapi saat kita ada di titik nol. Itu kita sudah punya fundasi yang besar. Tapi kita masih nol. Dan investasi yang. Yang saya. Pingin tuh. Yang mungkin seperti. Dia ceritakan tadi. Rinto tadi ceritakan. Pucet dulu. Pucet ceritakan tadi. Bahwa. Bagaimana. Bongki. Menceritakan itu selama dua minggu. Dan akhirnya. Dia ada di. Level. Percaya diri. Yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan saat dia. Ada di level. Yang berikutnya itu. Sebenarnya. Dia sudah tidak pernah turun ke bawah lagi. Dia sudah mulai naik ke atas. Sama seperti saya bilang tadi. Kalau ini lantai masih tanah. Dan kita mulai buat corannya kasar. Kita akan berpikir untuk keramik. Tapi saat kita tidak pernah. Buat coran atau mulai ini. Kita tidak pernah berpikir keramik. Apalagi di atas keramik. Itu. Itu. Yang sebenarnya. Investasi. Bagaimana. Rubah. Mindset. Atau cara berpikir. Sehingga. Bisa lebih baik ke depan. Contoh. Saat. Kita ikut kejuaraan. Ini saat kita ikut kejuaraan. Belum tentu menang. Tapi ada hadiah misalnya. 20 juta. Cukup menggiurkan ya. Menggiurkan. Apa yang terjadi setelah kita dapat itu 20 juta. Jangan lupa kita ada biaya. Tadi yang kita kasih keluar. Kita kasih keluar. Dan akhirnya saat dibagi itu semua. Kita akan pakai untuk. Ya minta maaf. Kita beli baju. Beli yang biasa. Dan habis. Apa yang. Sedang. Kami. Perjuangkan. Atau kami upayakan di dalam. Melalui olahraga basket ini. Sebenarnya. Hasilnya. Sedikit. Kami mulai lihat saat ini. Contoh. Setelah pulang. Apa yang anak-anak buat. Kak Rodi. Bagaimana kalau kita buat. Jagung. Bakar. Tapi kita potong. Dan kita balik bumbu. Seperti. Yang kami lihat di kupang. Maaf. 20 juta yang kalian dapatkan. Dari kejuaraan itu. Dia mulai habis. Kami nol. Tapi lihat. Kami mulai beranjak. Dan mulai naik uang kami nanti. Setelah anak-anak ini. Mindsetnya sudah mulai berubah. Dari yang konsumtif. Menjadi produktif. Jadi yang kita petik dari KUDI ini. Mengikuti kompetisi. Bukan semata-mata. Karena untuk mendapatkan hadiah. Tapi nilai lebih dari itu. Kira-kira mengikuti kompetisi ini. Kedepannya kita bisa membentuk. Kita punya. Kepribadian. Kita punya mental itu seperti apa. Jadi hal-hal yang tidak. Apanya istilahnya. Kalau orang. Berpikir secara lurus. Biasanya bilang. Eh kamu ini. Hanya ikut basket. Hanya untuk buang-buang. Duit. Atau. Hanya untuk menyalurkan hobi. Tidak ada manfaat. Tapi tidak. Tidak seperti itu. Tapi. Dari basket. Anak-anak bisa dilatih. Bagaimana mereka bisa menghasil. Mereka punya skill. Sehingga ke depannya. Mereka punya kehidupan itu. Tidak terpaku dengan ijasa ya Kau Dek. Kalau dari kami. Tidak terpaku dengan ijasa. Tapi. Dari pengalaman bagaimana. Mengikuti DBL. Membentuk kepribadian. Membentuk karakter. Dan juga. Bagaimana dia bisa. Berkembang lah. Istilahnya. Mungkin mas Akon bisa tambahkan sedikit. Mungkin selesai dari kompetisi itu kan. Seperti yang Kau Dwi tadi bilang. Selesai di Kupang itu. Itu akan diberangkatkan ke. Surabaya. Surabaya. Nah itu. Apakah kita punya anak sudah kesana? Jadi. Saya sendiri pernah kesana. Dan juga. Ada adik-adik yang juga pernah kesana. Bahkan yang lalu itu. Kita berangkatkan sampai. Dengan enam orang. Tapi. Seperti yang saya bilang tadi. Ada tujuan yang berbeda disini. Kalau saya. Secara pribadi. Satu tujuan. Hanya pengen seperti yang tadi. Saat mereka kembali. Dan ada yang berubah sedikit disini. Jadi mereka saat tadi. Ayo kita buat. Jagung jadi seperti ini. Ayo kita buat. Jahe jadi minuman yang seperti ini. Kita buat temulawak jadi minuman yang seperti ini. Seperti yang mereka lihat. Ini hanya meniru saja. Minta maaf. Meniru dari kota provinsi. Saat mereka pulang dan mereka buat. Itu hasil yang luar biasa. Begini. Dia ada hitungannya. Minta maaf ya. Tadi 20 dia selesai. Dengan jagung saja ini. Yang nilainya. Satu kilo disini. Kalau kita jual mentah. Lima ribu. Enam ribu. Dihasilkan dari delapan sampai sepuluh batang jagung. Kalau delapan sampai sepuluh batang jagung. Delapan batang jagung. Kita buat seperti tadi. Kalau sebelumnya itu kita buat jadi jagung bakar. Atau jagung yang kami olah tadi. Nilainya sudah menjadi empat puluh ribu sampai delapan puluh ribu. Sangat jauh. Berbeda. Sehingga kalau nilainya itu mereka jual. Lihat. Kami akan terus menghasilkan secara kontinu. Sehingga. Minta maaf. Uang kami nanti banyak sekali. Itu yang pasti akan terjadi. Sehingga. Kami tidak perlu mengejar juara. Untuk menghasilkan uang. Tapi kami mengejar karakter juara. Yaitu kerja keras. Kedisiplinan. Kerja sama. Bagaimana memanfaatkan waktu. Itu karakter juara. Yang akan buat kita sukses. Bukan di pertandingan. Tapi di hidup yang sebenarnya. Itu yang saya kejar. Luar biasa. Jadi teman-teman. Selain itu. Kak Udi juga sangat terlibat di gereja. Pernah menjadi ketua UMK. Dua periode. Dua periode. Dari UMK Trikora. Stasi Trikora. Terus UMK Paruki. Dan juga Kak Udi ini. Kalau kita. Provinsi Anjos itu. Biasanya tidak asing lah. Kalau kita ke gereja. Kita sering melihat Kak Udi. Ya bisa dikatakan. Kak Udi ini. Sebagai salah satu aktivis. Suganya Kak Udi. Begitu atau? Ya. Itu kan pandangan. Ya. Bebas. 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 Dan juga saya pernah dengar. Bahwa Kak Udi. Mewakili ke Australia. Oh ya. Pernah menjadi. Mungkin bisa menceritakan sedikit. Oh baik. Kalau. Di Australia betul itu. Kebetulan. Pekan Mudika. Sedunia. Jadi. Ada mengutus tiga orang. Ada teman Sinta. Olin. Dan saya sendiri. Jadi itu kegiatan. Kegiatan. Orang muda ya. Dan kebetulan kami terpilih. Yang. Kegiatan disponsori oleh. Carmel. Sehingga kami bisa. Pergi ke sana. Itu di tahun. 2000. Ya sekitar tahun 2008 ya. 2008. Itu. Ke sana. Dan kebetulan sekitar. Tiga tahun lalu. Sebelum COVID itu. Saya juga pergi ke sana. Untuk. Ya. Berlibur. Dan. Refreshing sedikit di sana. Untuk kebetulan. Saya sedang bertemu dengan. Beberapa orang di sana. Yang. Sering. Bersama dengan saya. Di media. Sehingga. Ada pembicaraan. Dan juga ya. Namanya kita lihat ya. Melihat kemajuan dari. Suatu kota. Suatu negara di sana. Ya mungkin ada hal-hal dasar yang. Ya. Kenapa tidak bisa kita tiru. Ini hanya meniru saja. Mungkin untuk satu kreativitas. Belum. Tapi paling tidak. Ada. Ada. Tiru. Tiru yang baik lah. Yang baru. Dan memang waktu itu. Kami. Pergi ke sana. Memang kota yang luar biasa. Kemudian kami ke Perth. Sampai juga ke Sydney. Dan. Dan ternyata memang. Kota yang luar biasa. Tapi. Kita pelan. Saya yakin juga. Kalau. Seperti begini. Ada anak-anak muda. Yang punya inovasi seperti ini. Bukan tidak mungkin. Suatu saat. Kita juga bisa menjadi. Daerah yang maju. Luar biasa gengs. Jadi Kak Udi dulu. Pernah melakili. OMK ya. Untuk. Ke Astorlia. Bersama teman-temannya. Satu hal yang luar biasa. Dan juga Kak Udi. Yang seperti kami. Atau saya katakan awal tadi ya. Saya sempat menjelaskan. Bahwa Kak Udi juga ini. Selain di. Sebagai seorang. Vira Usaha. Kak Udi. Oh iya. Ini bagian dalam Vira Usaha. Kak Udi juga ini. Ketua Kadin ya. Kalau tidak salah. Kadin itu. Kira-kira seperti apa. Ya Kak Udi. Dan juga. Program kerjanya seperti apa. Kira-kira kami. Mesti. Awam nih. Mungkin kami bertanya. Bagaimana. Kadin itu. Kalau Kadin ini. Kamar dagang dan industri. Sebenarnya. Dia mewadahi. Pengusaha-pengusaha. Yang ada di kapal. Yang ada. Kadin ini sendiri. Dia punya tujuannya adalah. Bagaimana membuat ekonomi. Di suatu daerah itu bangkit. Jadi dia. Bagaimana. Memiliki kreativitas. Inovasi. Dan juga. Membangun jejaring. Supaya. Produk-produk yang ada di kita. Bisa. Sampai ke tempat lain. Dengan lebih baik. Ataupun. Kreativitas. Inovasi dari itu. Produk. Yang bisa kita pasarkan. Dengan lebih baik. Dalam jejaring. Para pengusaha. Di seluruh Indonesia. Jadi Kak Udi ini dikenal dengan. Hobi. Basket. Bira usaha. Dan juga aktivis geriza. Bagaimana cara Kak Udi. Memanajemen waktu. Soalnya. Iya dong. Bersibuk. Bersibuk sekali. Itu bagaimana. Soalnya. Kalau diseliat. Ini kegiatan terlalu banyak. Terlalu. Padat. Dan juga tadi. Sebelum Kak Udi kesini. Kami lihat dari Kak Udi. Ngamati. Wai. Kak Udi ini ada. Pesanan dari mana-mana. Kota KTKP. Bapak. Wai. Pasti super. Sibuk nih. Kira-kira itu bagaimana Kak Udi. Bisa memanajemen itu. Terus terang. Memang sebenarnya. Pusing sekali. Iya. Dan sampai hari ini juga. Masih terus belajar. Masih bodoh terus. Apalagi menyangkut manajemen. Dan hal-hal lain. Jadi. Ada. Terus belajar. Supaya bisa berubah. Jadi lebih baik. Memang. Terus terang. Itu. Itu sulit. Itu sulit. Hanya memang. Syukur juga. Karena. Dukungan yang kuat dari. Dari. Keluarga. Terutama dari istri. Dan juga dari teman-teman di. Rumpun bambu. Jadi. Yang jelasnya. Seperti yang tadi saya berkatakan awal. Ini rumpun bambu. Bukan saya sendiri. Ini ada komunitas di dalam. Ada bagian di dalam. Saya mungkin hanya bambu yang. Jadi. Pemimpin. Tapi sebenarnya. Saya kuat karena. Ada bambu-bambu lain. Yang tergabung dalam rumpun. Sehingga itu yang sebenarnya. Membantu saya untuk. Untuk bisa manage. Kalau tidak memang sulit sekali. Karena. Kadang-kadang jadinya. Pusing juga. Tapi. Itu yang kita coba. Benahi. Jadi. Itu yang tadi saya bilang. Ada tim. Ada manajemen di dalam. Yang terus diperbaiki. Semoga bisa jadi bagus. Suat saat. Jadi. Jadi disini saya mencoba flashback kembali. Karudi ini basicnya dulu kuliahnya ambil. Perikanan. Perikanan. Dan pada saat. Karudi selesai kuliahan. Tentu kan. Kita di. Ngada. Khususnya di ngada. Pasti mereka bilang. Kenapa Karudi lebih memilih. Wira swasta. Dibandingkan. Pekerjaan lain. Seperti di kantor. Kenapa basicnya. Fokusnya ke. Yang usah. Ya ya. Kudi. Seperti yang saya menyambungkan. Dari akun. Akun yang tadi itu. Waktu itu ya. Zamannya Kudi. Kudi sudah tahun. 2005. 2005 ya. Jadi waktu. 17 tahun lalu ya. Tersalam. Waktu itu. Sarjana juga di ngada nih. Apalagi yang jurusan yang. Ikanani. Bisa hitunan dari nih. Selangkah. Selangkah lah istilahnya. Waktu itu apakah. Bagaimana Kudi bisa langsung. Sempat kerja di pemerintahan. Atau langsung terjun langsung ke virus. Langsung bilang. Ini saya ini semua. Kan tidak asing loh. Tapi kan sekarang menjadi. Pira usaha yang kalau boleh dikatakan. Cukup sukses lah. Untuk di ngada. Di Rumpun Bambu ya teman-teman. Baik. Memang. Ini mungkin kalau. Mau jauh. Mungkin ini panggilannya. Mungkin panggilan hidup ya. Karena memang agak aneh. Karena. Saya tidak pernah bekerja. Di pemerintahan. Dan mati bekerja secara resmi. Contoh di dinas-dinas. Tapi kalau sebagai konsultan. Di beberapa dulu. Ada unit pengelola keuangan. Di kecamatan. Ataupun saat. Saya pernah menjabat. Sebagai koordinator P2KP. Di Kelurahan Kisanata. Itu. Itu memang. Itu memang pernah saya. Jalani. Tapi bukan bekerja. Di dinas. Kalau. Alasannya. Ya. Saya bisa jawab. Mungkin itu panggilan. Karena. Ya minta maaf. Karena. Mungkin dari kecilnya ya. Dari kecil. Semenjak. Ditinggal. Jadi. Mulai dengan. Jual roti. Jadi akhirnya memang. Ya minta maaf ya. Sudah biasa terima uang setiap hari ya. Sudah biasa terima uang setiap hari. Jadinya agak susah terima. Kalau per bulan ya. Mungkin begitu. Jadi. Akhirnya tetap merasa bahwa. Untuk hasilkan uang itu. Sebenarnya tidak sulit. Mungkin dulu juga kuliah pernah. Ada jual ikannya. Terus ada. Buat rantangan. Jadi. Merasa bahwa memang. Untuk berusaha itu. Bukan hal yang sulit. Jadi itu mungkin. Dibentuk secara. Secara tidak sadar ya. Dibentuk secara tidak sadar. Makanya. Kalau sekarang. Secara sadar. Saya ingin membentuk generasi baru. Supaya. Secara sadar juga. Kenapa tidak. Yang memilih wira usaha. Karena sebenarnya. Enak sih. Dia punya. Penghasilannya. Juga. Kita bisa. Punya. Ruang inovasi yang lebih besar. Ruang kreativitas yang lebih besar. Misalnya saja. Percetakan. Awalnya selesai itu. Saya. Mulai di tambak. Saya tinggal di hutan 2 tahun. Di mana kok. Di. Airamo. Di May. Jadi saya ada tambak. Ikan bandeng. Dan udang windu. Di situ dulu. Tapi. Masih berjalan lanjut. Sampai sekarang. Tapi. Hasilnya tidak seperti yang dulu. Saat kami di sana. Tapi. Saya punya usaha itu di sana. Tapi. Dan 2007 itu. Memulai usaha di sini. Ada satu cerita menarik di situ. Seperti ini. Saat saya pernah gali di tambak itu. Saya kagum dengan para petani tambak. Yang bisa. Membuang. Tanah. Yang digali itu sekitar hampir 7-8 meter. Kuat sekali mereka. Akhirnya saya ikut itu. Saya ikut mereka untuk gali. Malam itu sakit semua belakang. Tapi. Saya tidak menyerah. Karena saya. Sifat saya memang tidak mau kalah juga. Tidak mau kalah. Masa itu orang tua. Orang tua bisa gali kuat seperti itu. Kenapa saya yang anak muda tidak bisa. Akhirnya saya tanya ke orang tua itu. Kenapa. Kenapa. Ini kamu bisa kuat begitu. Dia bilang. Oh minta maaf adek. Adek tadi gali itu salah. Gali harusnya 10 kali lempar kiri. 10 kali lempar kanan. Kiri harus balas. Sehingga ada pembadan seimbang. Oh iya. Dan akhirnya. Saya perhatikan itu. Saya perhatikan itu. Dan ternyata. Saya bisa. Dan setelah saya bisa. Saya bisa lanjut dari tambak. Dari tambak. Saat hasilkan banding. Kita ada buat. Banding presto. Otak-otak banding. Dan saat kita sampai. Di produk-produk itu. Akhirnya di OMK. Kita buat produk-produk itu. Untuk jadi rantangan. Kalau ada rantangan. Hanya RW. Ada juga. Ikan bakar. Tapi ini kita sudah mulai dengan presto. Mulai dengan otak-otak banding. Ada inovasi lain. Dan dari situ. Malah dia naik terus. Yang saya mau bilang disini adalah. Bayangkan. Kalau waktu itu. Saat saya sakit. Dan saya berhenti. Artinya. Saya tidak duduk disini saat ini. Tidak ada rumput bangku saat ini. Jadi itu yang saya ingin. Di generasi muda miliki itu. Jangan mudah menyerah. Bahkan jangan pantang menyerah. Buat terus. Seperti yang saat kami mulai buat. Hanya dengan pengetikan. Habis itu sekarang. Sudah mulai lanjut dengan. Fotokopian. Akhirnya masuk di digital printing. Untuk cetak baliho. X-banner. Masuk ke cetak brosur. Cetak foto. Sekarang juga sudah dengan cetak. Untuk. Batu nisan. Untuk buat batu nisan. Cap. Bahkan sekarang kita sudah mulai juga dengan. Pupuk. Organik. Dengan. Dengan. Apa namanya. Pakan ternak. Jadi. Bayangkan. Ruang inovasi yang terus. Terus. Dan terus terbuka. Kata kuncinya. Satu aksi itu. Mengalahkan seribu kata-kata. Untuk perbuatan. Bukan hanya bicara. Jadi. Butuh. Perbuatan. Jangan hanya bicara. Atau mazik ya. Tapi harus dengan tindakan. Luar biasa suatu. Kalau dia. Jadi kalau dia. Kita bisa. Apa ya. Pengalaman banyak yang kita dapat. Jadi. Jadi begini kalau dia. Saya juga mau tanya. Sejauh ini dengan belasan tahun ini. Kenalah apa yang paling berat. Mungkin kalau dipengal. Pada saat suatu moment. Kalau dibilang. Kalau dibilang. Raya ini harus tidak bisa lagi. Tapi kalau ditetap bangkit. Sehingga berjalan sampai dengan belasan tahun ini. Di titik yang saya alami sebenarnya. Sebenarnya tidak pernah ada kata menyerah. Di dalam pemikiran saya ini. Masalah apapun. Kami pasti bisa buat dari potensi. Jadi. Entah seperti apapun. Kami selalu suka itu masalah. Jadi saat ada itu. Kami selalu berpikir terbalik. Kami selalu berpikir terbalik. Oh. Ini jadi bau ya. Sudah kita rubah dia jadi energi. Oh. Dia. Masalah begini. Sudah. Dia jadi lawan ya. Sudah kita buat dia jadi kawan. Jadi. Kita selalu. Ya. Tidak entah kenapa. Tapi selalu ada. Kenapa. Ruang inovasi di dalam. Kenapa mungkin. Kalau ada nonton live streaming itu. Apalagi yang putra. Putra main. Bisa lihat mereka itu kecil-kecil. Tapi. Kok kita. Eh. Menyerah saya sebelum main. Tidak. Dia selalu ada takti. Dan ada strategi di dalam. Sehingga selalu. Pengen buat. Pernah ada satu waktu. Ya kita ditipu. Dari usaha. Mungkin ada yang. Ada hal-hal yang. Kurang bagus. Tetapi. Kita juga ada prinsip. Bahwa. Kami. Khususnya saya. Masih bodoh. Dan. Masih harus terus belajar. Sehingga. Kalau pun salah. Ya memang karena masih bodoh. Tinggal belajar lagi. Tinggal belajar terus. Dan belajar terus. Jadi. Jangan pernah. Justru yang jadi. Titik. Kalau tadi yang ditanya adalah. Apa namanya. Menyerah. Sebenarnya. Saya alami itu. Titik yang terparah adalah. Ketika kita merasa bahwa. Kita ingin yang paling benar. Dan paling hebat. Sebenarnya itu. Masalah yang paling besar. Sebenarnya itu. Masalah yang nanti. Sulit sekali diatasi. Tapi kalau kita. Berpikir bahwa. Memang kita masih belajar. Jadi saat kita buat kekeliruan. Ya sudah. Kita belajar perbaiki. Bukan pembenaran ya. Tapi kita perbaiki. Jadi memang itu yang memang. Jadi kalau mau tanya. Pernah alami. Sudah terlalu sering. Bahkan alami hal yang paling buruk. Ditipu. Ataupun. Kita yang masukkan sendiri. Dalam pencobaan. Yang tidak ada guna-guna. Sudah terlalu sering. Tapi memang. Kita belajar. Memang kita masih belajar tuh. Sehingga kita perbaiki. 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 Dan ini. Tentu saja perbaiki. Ya seumur hidup lah. Belajar terus. Jadi ya. Saran saya. Jangan pernah kita berhenti belajar. Dan untuk memperbaiki diri. Terima kasih. Jadi itu ya teman-teman. Gengs ya. Kalau jatuh tuh. Bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Seperti dulu. Lagu zaman kita SMA tuh. Terus aku tuh. Butiran jepuk. Aku terjatuh. Dan tak usah bangkit. Itu tak bisa. Tapi ini kita harus bangkit. Lama. Dan juga. Sama. Dan juga. Ada satu kepemata Jepang. Nanakoro Biyaoki. Jatuh tujuh kali. Bangkit delapan kali. Enak. Ini. Lama di Jepang loh. Nah. Mirip Jepang. Mirip Jepang bisa. Kalau tidak dengan sugi olah ya dulu. Jadi begini. Kalau di. Di dalam kita melakukan usaha itu. Tentu kita melihat tiga variabel. Waktu. Tenaga. Dan uang. Tetapi di sekitar kita ini. Mereka sudah memiliki waktu. Tenaga. Tapi mereka mempermasalahkan uang. Dan pada saat itu. Uang juga mereka sudah ada. Tetapi mereka gagal terus-menerus. Mungkin kalau dia bisa memberikan masukan. Oke. Mbak Gini menarik ya. Jadi. Jadi. Tadi dikatakan. Waktu tenaga dan uang sebagai variabel. Variabel itu sebenarnya. Penunjang. Dari faktor. Jadi yang jadi pertanyaan penting. Apa fakturnya? Faktor artinya. Tanpa dia. Semua itu tidak bisa. Iya. Betul. Jadi. Yang sebenarnya menjadi faktor. Penentu. Kalau dari. Saya. Adalah. Kemauan. Kemauan dari. Diri itu sendiri. Kemauan bukan dalam arti kemauan biasa. Kemauan yang. Didukung. Atau diikuti dengan. Konsistensi yang terus-menerus. Terus terang. Macam yang saya punya pengalaman. Sama sekali bukan modal. Karena saya terus terang. Saya. Tidak punya. Saya bukan. Minta maaf. Bukan anak orang kaya. Yang. Dari lahir sudah ada. Kami mulai dari yang kosong-kosong. Tapi. Dengan kemauan yang terus-menerus. Modal ini mudah sekali dicari. Contoh teman-teman. Macam kita. Waktu mau kegiatan di UMK. Kan tidak ada uang. Terus kenapa kita bisa buat ada uang. Iya. Kan kita mulai dengan. Buat rantangan. Pinjar. Terus kita kembalikan. Kita sudah dapat uang. Jadi. Sebenarnya. Modal itu. Hal yang. Kemudian sekali. Tetapi. Yang paling penting itu. Kemauan diri. Kemauan diri. Untuk jadi lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin saya duduk. Dan saya menghabiskan 5.000 rupiah. Kenapa tidak hari ini saya duduk. Dan saya menghasilkan 5.000 rupiah. Mungkin hanya sesederhana itu. Tapi saat kita buat secara konsisten. Yakin dan percaya. Kita tidak mungkin hasilkan hanya 5.000. 5.000 itu di hari pertama. Hari kedua. Seperti yang tadi saya bilang. Pasti ada inovasi baru. Sehingga kita akan hasilkan 10.000. Hari berikut. Kita pasti punya inovasi. Untuk kita hasilkan yang lebih lagi. Tapi kata kuncinya. Mulai sudah. Jangan sampai kita habis dibicara. Habis diduduk-duduk. Dan kita membahas. Karena. Itu jadi faktor penting. Untuk memulai. Dan. Faktor-faktor lain. Contoh seperti tadi yang dikatakan. Yang jadi variabel. Adalah tenaga. Waktu. Dan modal itu. Jangan lupa tenaga. Setelah kita sadar. Seperti memang kita lagi diam. Ya tenaga. Sedangkan. Kalau bilang waktu. Setelah kita sadar. Ternyata. Kita lagi menghabiskan waktu. Bukan memanfaatkan waktu. Dan apabila. Kalau modal. Seperti yang tadi saya bilang. Modal tidak berupa uang saja. Seperti tadi. Ada modal diri. Ada modal tempat. Ada modal lahan. Yang sebenarnya. Kalau dirupiahkan. Itu adalah uang. Jadi. Manfaatkan semuanya itu. Sehingga. Kita pasti bisa. Buat perubahan. Dan bisa memulai sesuatu. Itu. Oke teman-teman. Tadi kita sudah bahas. Mengenai banyak hal. Dan sekarang. Kira-kira prospek ke depan. Kalau diru. Seperti apa. Dan juga mengenai basket. Yang ada di Ngada. Nanti ke depannya. Seperti apa. Mungkin karena. Kita mengamati. Kalau di Ngada. Kita banyak sekali. Kekurangan mengenai basket. Sepertinya. Minta maaf ya. Pemerintah kita yang terkait. Di bidang itu. Masih. Istilahnya. Kurang lebih. Jauh dari harapan. Dalam artian. Yang pertama. Dari segi infrastruktur. Itu masih berapa sih. Lapangan basket. Jawa. Kalau pun ada. Dibiarkan begitu saja. Kira-kira. Kedepannya bagaimana. Mungkin juga. Dari seperti tadi. Dari perbasis mungkin ya. Perbasis. Juga programnya. Kedepannya seperti apa. Jangan juga. Kaudi. Kaudi. Ngada ini kita tahu ya. Kompetisi basket itu mungkin tidak ada ya. Kaudi. Ngada ini tidak ada sama sekali. Selama ini yang mungkin mewakili ini. Hanya. Mungkin ini benar-benar serius. Untuk basket itu. Mungkin kalau. Apa ya. Ismar gina sih. Bagaimana. Mungkin bisa bangun komunikasi dengan. Sekolah-sekolah lain. Atau dengan. Apa. Masyarakat-masyarakat yang bersimpastik. Atau ingin. Sama-sama memajukan basket yang ada. Berkontribusi lah. Berkontribusi lah. Untuk basket yang ada. Kira-kira itu seperti apa. Mungkin kan. Sudah. Mungkin dari mereka Kaudi. Tidak ada pendekatan. Atau bagaimana. Mungkin yang selama ini. Kaudi sudah juara nih. Pastilah. Pemerintah juga sudah lihat. Wah ini luar biasa nih. Minta maaf ya Pak Ruti. Mungkin kalau dia nggak ada nih. Familiar sih. Bola kaki. Ya. Kalau. PSN sudah juara perwenangan ulama. Bila-bila U17. Apalagi semacam. Di doa. Hadiannya luar biasa tuh. Sampai dengan. Kalau tidak salah tuh. Dengan ratusan juta. Di basket ini. Sebenarnya. Sedangkan basket ini. Salah satu cabang olahraga yang. Sudah sangat-sangat mengharumkan. Nama kota yang ada. Tim Ibu Kota sejai. Sekolah-sekolah di Ibu Kota. Yang infrastruktur oke sejai. Kita sering kalahkan. Apalagi kalau kita didukung dengan infrastruktur. Dari segi pembiayaan dan lain-lain. Saya yakin. Basket yang ada nih. Akan menjadi giblat basket di Nusa Tenggerti. Oke dari. Baik. Mungkin jawaban saya nanti tidak. Seperti ekspetasi ya. Iya. Jadi seperti yang tadi saya bilang. Basket ini hanya sarana. Jadi. Tentu saja kita bergembirai. Atas apresiasi pemerintah. Sebenarnya pemerintah sudah mengapresiasi. Dan cara lihat kami memang sedikit berbeda. Apresiasi tidak selamanya harus berupa uang. Tapi bisa berupa hal-hal lain. Walaupun dengan. Dengan. Sambutan. Dengan kata-kata itu sudah apresiasi yang luar biasa. Dan. Kemenangan untuk. Saya secara pribadi. Dan juga komunitas yang sudah kita bawa. Di dalam basket ini. Sebenarnya adalah perubahan. Mindset menjadi lebih baik. Seperti yang tadi saya katakan. Saat anak-anak pulang. Dan mereka bilang. Yang kami mau buat jagung bakar. Itu untuk saya. Kemenangan. Prestasi. Dan penghargaan. Dari cara berpikir baru. Yang. Minta maaf. Tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Dan akan terus berkembang. Sehingga. Kolaborasi dari yang lain. Tentu saja kita perlukan. Tapi. Seperti yang saya bilang. Coba bayangkan. Kalau ternyata kami buat. Bayangkan ini anak-anak. Sudah mulai cari. Cara untuk. Menghasilkan uang. Masing-masing. Jadi bisa bayangkan sebenarnya. Saat pergi kemana-mana. Itu menjadi hal yang mudah sekali. Hal yang sangat mudah. Kalau mereka. Bisa lanjutkan ide ini. Dan buat dalam. Kenyataan. Jadi. Kemenangan yang. Terus terang. Yang menjadi target. Kemenangan yang seperti ini. Mereka pulang dan berupaya. Itu terus terang. Itulah kemenangan yang. Saya impikan. Kemenangan yang kami juga. Jadi tujuan dari. Dari komunitas ini. Dan yang berikut. Kalau mengenai. Prospek usaha. Ini juga yang saya ingin bayangkan. Anak-anak muda. Terlalu banyak. Sederhana. Sederhana. Hanya cara lihat adalah. Minta maaf. Ini kita beli dari luar. Ya kopi ini masih untung ya. Kalau kita dapat kampel. Kalau kita dapat kampel api itu dari luar. Ini dari luar. Semua dari luar. Dari luar. Dari luar. Dari luar. Mana yang dari dalam. Dan itu prospek. Dan itu prospek. Itu yang harus kita gali. Dan kita buat disini. Kalau kita terus seperti ini. Tidak masalah juga. Tinggal kita kerja-kerja. Tapi kita kirim terus keluar. Kenapa tidak kirim ke dalam. Ke masyarakat kita. Itu yang saya ingin. Di anak-anak muda. Di komunitas basket. Menjadi tujuan dan visi jauh. Sehingga. Pelan-pelan. Kita tidak mungkin capai itu. Dalam sekali waktu. Seperti membalikkan terapet tangan. Tapi. Kalau itu jadi tangga seratus. Minimal kita capai tangga ketiga. Dan bergerak ke tangga keempat. Jangan sampai. Tangga ketiga ini. Kita lagi turun lagi. Turun lagi. Tapi kita bergerak maju terus. Oke ya Kauhdeh. Dari tadi kita berbicara mengenai basket. Terus. Bira usaha. Dan lain-lain. Terus sekarang ya Kauhdeh. Bagaimana. Tanggapan Kauhdeh. Mengenai kita. Berbicara mengenai. Kau muda nih. Generasi. Apalagi terutama. Generasi milenial ya Kauhdeh. Kami-kami nih. Terbindah generasi milenial. Milenial ya. Dan Genzi. Iya. Kami ini generasi milenial ya. Dan Kauhdeh ini sosok yang. Seperti yang saya flispek lagi. Kauhdeh ini sosok yang. Menginspirasi. Dan itu. Kami rasakan juga. Bagaimana dari kami itu. Kembang juga. Kami juga. Bergaul istilahnya. Dalam nasa peningkaran juga lah. Dengan Kauhdeh. Kemudian selanjutnya itu. Kira-kira bagaimana. Tolak ukur kesuksesan anak muda. Menurut Kauhdeh. Apakah. Anak muda ini. Kalau dibutang sukses tuh. Harus. Yang berjas ya. Atau pakaian kantor. Berjas. Punya lahan 10 hektare. Itu kembali kan. Persepsi Kauhdeh tuh. Tolak ukur kesuksesan anak muda tuh. Seperti apa. Baik ya. Kalau bicara sukses memang sulit ya. Karena. Tergantung dari cara berpikir masing-masing ya. Tapi kalau dari penelitian sukses artinya kita bisa. Atau kita sudah ada di tahap. Bisa memenuhi seluruh kebutuhan. Ada juga sukses artinya. Kita sudah tidak tergantung dengan orang lain. Atau apapun definisi itu pak. Tapi mungkin ini pas sih. Sekarang ganti-ganti. Gantian saya yang tanya ya. Gantian saya tanya ya. Siap jadi ini. Ini bersumber nih. Poci. 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 Ada ini. Apa nama? Ansel. Ansel. Poci. Dan juga teman-teman lain. Sekarang ini contoh. Misalnya. Poci sekarang sukerja. Harga sudah bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri. Apakah Poci puas? Atau ada kepingin supaya bisa menghasilkan lebih lagi? Ya ya. Kalau saya definisi. Poci. Setelah Poci. Setelah Poci. Setelah Poci. Setelah Poci. Setelah Poci. Poci punya penghasilan. Apakah ada keinginan untuk menghasilkan lebih? Pasti. Pasti ada. Pasti. Itu yang penting. Jadi. Kalau misalnya saat kita masih punya keinginan lebih. Berarti memang. Kita sedang coba untuk terus meraih yang namanya sukses menurut kita. Saat punya penghasilan lebih. Sebenarnya mau digunakan untuk apa? Oke. Nanti Poci pas jawab bilang. Oh ada mau beli mobil. Beli rumah. Saat ada su bisa beli mobil dan beli rumah. Untuk apa lagi? Ini su ada mobil. Su ada rumah. May tua. Anabua. Terus. Apa lagi? Jadi memang untuk tolak ukur itu tidak mudah. Kita pasti cari dan cari terus. Tetapi di selingi itu. Pasti kita juga punya hal lebih. Misalnya Poci. Ini saya tanya. Kalau ternyata semua itu ada. Dan ada yang berlebih sekali. Keuangan. Ataupun kemampuan yang lebih. Walaupun bukan uang. Mungkin kemampuan. Skill. Apa yang Poci ingin buat. Sehingga Poci bisa terpuaskan. Wah. Itu kalau saya sudah. Rumit. Rumit. Kalau bisa ganti pertanyaannya begini. Sebenarnya. Kalau kemana definisi. Kalau kita manusia itu pasti. Tidak berasa pernah puas. Tidak puas. Contoh. Kalau dia. Saat dan zaman. Bisa beli jam. Jam harga limpuluh. Harga limpuluh. Contoh. KW. Harga limpuluh. Itu pas saat terobsesi. Harus. Wai. Harus beli lagi jam yang lebih berkelas. Lima juta. Naik level lah. Istilahnya. Supaya dibilang keren. Oke. Jadi. Secara. Apa. Pemikiran saya itu. Kalau. Sukses saja. Istilahnya kita menggunakan. Untuk apa gunungan. Apa itu. Saya rasa. Harus. Upgrade. Istilahnya. Harus. Tidak pernah terpuas. Seperti itu. Pasti ada keinginan. Pasti muncul di benakku. Masa-masa. Harus ada ini. Sudah ada motor. Tidak puas. Eh. Harus ganti ini. Harus modif begini. Sudah modif. Tidak puas. Harus begini. Begini. Lihat lagi. Ada yang baru. Ada yang baru. Non-modal juga kita lihat. Ada yang baru. Ada yang cantik. Ada yang cantik. Berarti memang kesuksesan itu. Sebenarnya dia jadi. Visi. Visi yang akhir sekali. Yang mungkin. Yang mungkin. Bisa kita rai. Setelah kita selesai dari sini mungkin. Mungkin karena pada saat kita masih hidup. Kayaknya kita harus terus cari itu. Terus cari itu. Dan mungkin kalau untuk saya secara pribadi. Kita buat secara sukses itu ada di level-level. Mungkin juga saat kita selesai. Kita bisa mandiri sendiri. Kita mulai membentuk sesuatu yang lebih mandiri. Dan juga. Terus terang kalau saya. Sukses itu ketika. Kita bisa mencapai. Ya mungkin kebahagiaan yang. Saya mau bilang sejati. Saya juga tidak tahu sejati. Itu yang bagaimana. Tapi kebahagiaan yang. Bisa bertahan lama. Dan itu saya lihat ketika. Ada. Adik-adik. Anak-anak. Yang mulai mencapai itu. Yang dalam komunitas kita ini. Dalam dampingan kita. Dan mereka mulai mencapai itu. Itu benar-benar hal yang betul-betul. Membahagiakan. Dengan lama. Dengan lebih lama. Dan. Hal sederhana yang saya lihat. Bagaimana saat anak-anak pulang barusan dari Kupang. Mereka mulai berinovasi. Bagaimana. Buat itu jagung. Jadi makanan ringan. Atau jadi jagung bakar. Itu sukses. Itu sukses yang sudah mulai. Mulai dirintis. Dan saya yakin. Kalau mereka buat itu terus-menerus. Kesuksesan yang lebih besar. Bisa mereka raih. Dan untuk saya secara pribadi. Sukses itu. Salah satunya adalah. Ketika. Kita bisa. Mengupayakan. Atau. Memberdayakan. Mereka yang. Menjadi orang. Atau kaum yang dulu terpinggirkan. Menjadi orang yang. Menjadi lebih baik dari sebelumnya. Lebih sejahtera dari sebelumnya. Dengan. Daya sendiri. Bukan karena. Bantuan yang terus-menerus. Tapi dari potensi yang mereka miliki. Sehingga mereka berdaya. Seperti begini. Bayangkan. Ini kita biasa di. Di. Di anak-anak Arista ya. Ya ya. Ada teman. Roy. Roy. Ya ya. Ya ya. Bisa dibayangkan. Kalau Roy. Berusaha. Punya peternakan ayam. Dan menghasilkan. Jadi. Bisa dibayangkan. Dan dia jadi mandiri. Dia bisa membantu. Orang lain lagi. Bisa dibayangkan bahagianya. Dan menurut saya. Sukses. Ketika. Kita bisa. Membuat. Orang lain juga. Bahagia. Seperti yang kita alami. Sukses itu. Kalau seperti Kak Udi. Bisa membuat. Orang lain bahagia. Seperti yang kita alami. Luar biasa ya. Dan juga gagal. Coba lagi. Coba lagi. Coba terus. Jatuh. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Jadi. Jangan pernah. Ada kata menyerah ya. Iya. Oke. Kak Udi. Jadi ini. Yang terakhir. Mungkin ada. Kata-kata untuk. Anak muda. Muda-mudi. Wan Kutz. Wan Kutz. Sebenarnya banyak ya. Kalau jadi Wan. Saya pikir jadi Wan. Mungkin. Begini. Satu. Aksi. Dia bisa. Menjawab. Berbagai. Pertanyaan. Dari. Seribu orang. Ataupun. Satu. Perbuatan. Satu. Aksi nyata. Akan menutup. Seribu kritikan. Contohnya. Jadi. Jadi. Contohnya. Orang bilang. Wah kerja ini. Menghasilkan apa ini. Tapi pas dia sudah buat. Pas dia omong-omong begitu. Dia bilang. Eh kamu ini buat apa sih kerja. Apa kagaknya dia bawa. Bisa ngurut. Itu. Dia diam tuh. Karena dia sudah makan itu. Dia makan itu. Jadi. Itu. 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 Itu hal sederhana. Dan. Tapi lihat. Bagaimana pisang goreng itu hadir. Pisang goreng itu hadir. Karena ada. Ide. Dari suatu kepekaan. Jadi. Untuk anak-anak muda. Saran saya. Saran saya. Jangan pernah berhenti melahirkan ide. Dan. Walaupun pelan. Tapi. Mari kita. Buat. Satu dua ide itu. Tapi yang paling terpentingan tadi. Jangan berhenti melahirkan ide. Karena ide. Adalah. Amat. Sangat mahal. Jangan pernah berhenti melahirkan ide. Karena ide itu adalah sangat mahal. Jadi anak-anak muda semua. Untuk kita semua. Jangan pernah dibatasi kita punya kreativitas. Teruslah berkreativitas. Sehingga kreativitas itu. Akan menjadi sesuatu. Yang membuat. Menyemangati. Hidup kita. Bagaimana? Kreativitas tanpa batas. Loyalitas sampai mampus. Iya. Enak. Oh iya Kak Udi. Ini. Jadi. Kami juga. Ada sedikit bingkisan ya Kak Udi. Ini dari teman-teman. Arista Family. Yang menangani Arista Podcast. Siap. Jadi mungkin Kak Udi. Ini tidak seberapa lah ya Kak Udi. Tapi ini. Jadi sedikit dari kami. Untuk jadi buat tangan lah istirahatnya. Untuk Kak Udi ya. Jadi. Bisa diterima Kak Udi. Terima kasih nih. Oke. Sama Kak Udi. Dan juga teman-teman. Jangan lupa nanti. Untuk percetakan. Untuk fotocopy. Untuk. Apalagi Kak Udi. Di bawah Ruben Mambuni. Percetakan fotocopy. Ada fotocopy. Ada cetak X-Banner. Brosur. Jerzy yang terbaru ini. Kita bisa buat jersey. Jerzy model apa saja. Juga sablon. Oh ya. Ada sablon ya. Buat sablon apa saja. Sablon kaos. Dan juga bisa cetak. Batu nisan. Cap. Stempel. Jadi. Banyak hal yang buat. Dan juga termasuk. Ada kebutuhan untuk pupuk. Dan yang terakhir. Di sekitar bulan depan. Ada tentang pakan ternak. Silahkan datang ke Rumpun Bapu. Ya teman-teman. Datang ke Rumpun Bapu. Alamatnya itu di Leksoro. Depan Kopdit sama saya. Jangan lupa ya. Mampir ke Rumpun Bapu. Oke. Oke. Dan ini juga ada. Foucher untuk Karudi. Di sini ada. Dari lagi-lagi Indik. Di mana Karudi bisa. Gunting rambut satu kali. Gratis. Terima kasih. Lagi-lagi Indik. Bukan Bapu So. Asik. Dan juga. Potong roi purambut. Dan juga dari Genius Laundry. Di mana Karudi bisa. Cuci pakaian gratis. Sebesar 5 kg. Oke. Sial. Terima kasih. Cuci itu berat. Biar kami aja. Jadi Genius Laundry ya. Alamat dengan. Lagi-lagi Indik. Bukan Bapu So. Di depan Hotel Virgo ya. Oke. Oke teman-teman. Jadi terima kasih banyak. Untuk sponsor. Berjawa Just Tip. Untuk kalian yang ingin mengirim barang. Dengan cepat dan harga murah. Harap hubungi pejawa Just Tip. Dan juga. Acara ini juga. Didukung oleh. Gimogamo Express. Genius Laundry. Franky Tato. Dan lagi-lagi Indik. Bukan Bapu So. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke teman-teman. Jadi jika kalian ingin. Rekomendasi. Untuk tamu yang akan kami undang. Harap kalian komen di kolom komentar. Di mana komentar terbanyak. Akan kami undang. Untuk duduk di Aresta Podcast ini. Aresta Podcast. Medianya anak muda. Ngada. Dan saya Akonem. Saya. Oh. Terima kasih Kakak Rudi. Siap. Dan saya. Poci Aresta Flores. Mengucapkan. Terima kasih banyak. Dan kami mengundurkan diri. Oke. Oke. Terima kasih. sub indo by broth3rmax